Hai ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dari kelompok PBL non-contest yaitu skara binteging robot dengan judul robot saya robot dari kami dan PBL non-contest kami yaitu skarobot respect to linkage mechanism dengan kode PBL RE 039 di break Oke saya dari PBL non-contest ini bernama perkenalkan nama saya Mahathir dengan nomin 420 1010 11 lebih saya yaitu sebagai software development program dan dosen mantur saya itu apa Juskara sekarang adalah selective compliance articulator robot am yang merupakan jenis robot dari robot sekarang di tim PBL saya itu menggunakan sekarang 5 bar yaitu dari ada ada beberapa lima lengan, lima lengan obat ini, satu, dua, tiga, empat, dan lima lengan yang dibuletan ini, jadi ada lima lengan, lima lengan robot sekarang ini digunakan dalam industri utara handling, packaging, assembly, dan fake and glass struktur dari robot sekarang ini terdiri dari lima lengan, dan terdiri dari gerakan rotasi dan transasi lalu itu project time land saya itu membuat program yaitu drive cycle motor, 2 Maret sampai Pernal dan ini adalah program dari robot saya, dari robot SCAR 5 bar, Oral Linkage Mechanism, ini saya tidak terlalu menjelaskannya, saya menjelaskan dengan push generator dari robot saya, kan push generator itu saya memakai yaitu TB6600 untuk diver motor dari robot SCAR saya ini, jadi saya setting ini push generator, nah disini saya, apa namanya, meng-setting dari PTO-nya pull string output, ya kan, saya klik PTO pull string output, disitu stringnya PTO underscore 0 dan saya meng-klikkan lagi, saya pilih ya, saya pilih sebagai atus atau bidirection, nah itu sebagai kontrol CW atau CCW Bukar kanan, buka kiri, diknot, dan key 1 dari outputnya, dan saya meng-setting lagi start velocity, karena start velocity itu kecepatan, mulai kecepatannya itu berapa, sekian kecepatannya rekan-rekan-rekan saya pilih 6400, dua-duanya, dan saya pilih lagi acceleration atau deceleration unit dari velocity tersebut, yaitu enumeration of bytes, saya pilih milisecond, dan saya pilih visualisasi, saya tekan power, start di program lensi saya, yaitu, ini juga, saya ini, meng-klikannya, ini sebetulnya programnya auto, ya kan, otomatik, karena bisa mengganggakan CW dan CCW nggak manual, cuma, saya ketika, ketika saya startkan program power, nah itu CW ini, ibaratnya CW, lampu indikator CW atau putarkannya ini nyala, dan CCW juga putar kiri itu nyala, cuman, perbedaannya disini itu, robotnya itu geraknya selang-seling atau, flip-flop, atau bergantian, antara CW dan CCW, kalau CW itu biasanya 1 menit, atau 2 menit itu, saya putar dari camera-nya, yaitu, saya robotnya, robot ke kanan mungkin 1 menit, ini berdarah, dan ini, kalau udah mati, jadi diganti dengan CCW, gitu rakan-rakan-rakan terus, ini ya video demo yang rakan-rakan sebenarnya, kami ini, ada benchmark, cuman benchmark kami gagal, karena, dari electrical saya sendiri, tim electrical, nggak berhasil sama sekali untuk meng-electrical dari robot saya, karena, seharusnya, robot saya ini sesuai dengan electrical dari robot, tim kami sendiri ini, cuman, saya mengulang lagi, dan saya juga mengulang electrical dari tim kami, karena banyak salah dari anggota electrical meng-electrical dari driver motor TB600 yang di bagian motor saver NEMA23 yang paling bawah ya, rakan-rakan, yang robot kanan, robot kiri kan, berikut, bisa diperlihatkan, rakan-rakan dilihat video demo saya Emang bergetar 2-nya ini putar kanan oke demikian presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh